Oke guys, selamat datang lagi bersama saya LK14 Jadi di video kali ini aku ingin membuat video tentang DC Drug Legends lagi Dan khususnya di video kali ini aku ingin membuat video tentang store Jadi aku ingin membuat video tentang store Baik, jadi disini aku akan memberitahu apa aja sih yang bagus, yang patut dibeli dari store Jadi dari store ini ada Mystery Store, League Store, Metabrow, House of Secrets, dan Portline Baik, jadi disini untuk store ya Kalau untuk store sendiri sebenarnya pilihannya itu ada dua Cuma untuk dari dollar sama source energy gem Atau saya kira DM lah istilahnya gitu, diamond Jadi kalau untuk store itu biasanya dia ada yang dua tipe kan dollar Dan kalau untuk dollar itu sebenarnya bagusnya itu emang wajib ambil semua ya Cukup simple, contohnya drone, ACD C-Shar Atau yang emang resource-resource yang dijual pakai dollar, kalian beli aja Menurut aku itu nggak tergantung sih, itu maksudnya Itu nggak akan mempengaruh dengan keuangan dollar kalian Jadi selagi untuk resource dan pakai dollar itu cukup bagus Dan untuk simple-nya kalau untuk source gem Pilih source wall fragment atau world unfilled fragment ya Khususnya disini kan setiap hari itu ada yang 432 yang diskon ini Sehingga mungkin beberapa kali dari kalian lebih memilih source wall ya Seperti itu, tapi kalau menurut aku pribadi Aku lebih mengincar war unfilled fragment Yang emang ini untuk limited champion ya Ini untuk limited champion Jadi aku lebih pilih war unfilled fragment ya Tapi kalau bagi kalian yang ingin gacha source wall fragment Dengan PT yang emang sisa sedikit lagi Kalau main gacha ini ya is oke lah, tidak masalah ya Seperti itu Next Next ini kita ada leak ya Ada leak store ya Kalau leak store Yang wajib pertama itu dibeli adalah sezam ya Jadi seminggu sekali kalian bisa beli sezam Jadi dalam seminggu sekali kalian bisa mendapatkan 10 shak sezam Dan istilahnya berarti kalau dalam jangka waktu 4 bulan Kalian, eh maaf, dalam waktu 4 minggu atau 1 bulan Kalian bisa mendapatkan sezam Kalian bisa unlock sezam Dan untuk evokesnya kan butuh 20 tuh Jadi untuk bulan-bulan ke depannya Kalian bisa dipastikan Kalau membeli sezam shak sebulan itu bisa evokes 2 bintang Ya, seperti itu Dan sebenarnya kalau setelah kalian sudah membeli sezam shak Ya, kalian jangan beli yang lain dulu Ya, kalian jangan beli yang resource yang lain dulu Soalnya kalian nabung aja untuk sezam shak lagi Untuk di next week Ya, tapi kalau contohnya emang ada lebih banyak contohnya ya Kan contohnya kalian udah beli nih sezam shak Tapi ada sisa masih 20 ribu atau 30 ribu next ke depan ya kan Kalau macam lama-lama kan nanti dia nimbun tuh Nah, kalian boleh lah ngebeli Contohnya ore energy kiss Abis itu red hood shak dan Atau yang ini ya, seperti itu Soalnya, kalau kita masih di awal Mengumpulkan leak kontribusi ini kan cukup susah Jadi, dipakai dulu ke sezam shak Dipastikan kalian harus membeli sezam shak setiap minggu Ya, itu jangan sampai miss Ya, nah Dan kalau contohnya rewardnya ada beli Eh, ada Apa? Leak kontribusinya berlebih Barulah kalian bisa Membeli Ore energy kiss Seperti itu Tapi aku Sarankan lagi contohnya Kalian udah beli sezam shak Kalian simpan aja dulu sampai 15 ribu lagi Baru beli sezam shak Tapi lebih for fokus ke sezam shak ya Seperti itu Dan kalau mau beli Resource lainnya itu ya Mungkin tunggu udah 20 ribu Leak kontribusi Jadi, sehingga Kalian Di saat kalian ingin membeli Sezam shak Ada sisa 5 ribu Habis itu ya nabung Seperti itu aja Seperti itu ya siklusnya Habis itu Disitu ada metabral ya Oke, jadi di metabral Ini Ada beberapa Dua karakter mythic ya Yang bisa kita beli Dan untuk Maaf ya Kalau untuk lake ini kan Seminggu sekali Kalau untuk metabral Metabral Itu seburan sekali ngeresetnya Disini ada Shard Bane Ya Ada Shard Lex Luthor Ada Shard Shard Poison Ivy Dan Sourceful Fragment Baik Jadi dari disini Khususnya ada Bane dan Lex Luthor Kalian bisa memilih Emang kalian lebih Membutuhkan fragment apa Contohnya Aku sendiri kan Itu udah Ada yang namanya Lex Luthor Ya Dan kalau macam Kalian mau unlock Bane Ya Kalian bisa Membeli Bane Shard Seperti itu Dan kalau contohnya Kalian gak mau Unlock Bane Kalian bisa Nge-evolve Buat Lex Luthor Ya Seperti itu Tapi kalau contohnya Untuk sekarang Ya Untuk aku pribadi Kalau bisa Kalian buka aja Dulu si Bane Karena Bane ini Tank Dan Untuk tank itu Masih langka Apalagi khususnya Gotong Filin Jadi untuk Bane ini Ya Setidaknya kita Unlock aja dulu Karakter baru Sehingga Kalau udah Unlock karakter baru Barulah kalian bisa Ngefokus Emang mana Mau Emang Bane Atau Lex Luthor Ya Seperti itu Dan sisanya Untuk Cyborg Shard Pison Avi Shard Atau Source Wall Fragment Sebenarnya Ini cukup Tidak worth it Tidak worth it Jadi cuman dua Ini aja yang worth it Kenapa Karena ini Sebulan Kita bisa beli Empat Kali Ya Bisa beli Empat Kali Kalau dalam disini Tapi Mungkin Apa House Chipnya Itu terlalu Besar Aku dari Awal main Arena Berdapat 10k Ya mungkin Selama dua Minggu Eh selama sebulan Mungkin bisa beli Dua atau Tiga kali lah Mungkinnya Secara Perkiraan Seperti itu Tapi Emang lebih worth it Bunny Shard Sama Luthor Shard Ya Kalian pilih lah Mau unlock yang mana Bagi kalian yang udah ada Bunny Kalian bisa unlock Lex Luthor Kalau kalian udah ada Lex Luthor Seperti aku Kalian bisa fokus Unlock Bunny Ya jadi Lebih fokus ke Unlock karakter baru Setelah dua-duanya Karakter baru Yang mythic ini Udah kebuka Ya kalian boleh lah Memfokus Evolve nya mana Contohnya Kalau kalian main Cotton Villain Kalian bisa Unlock Bunny Untuk tank kalian Lebih kuat Atau kalian main Super Villain Society Ya kalian bisa Upgrade Lex Luthor Ya seperti itu Jadi sehingga Emang pilihan Bunny dan Lex Luthor ini Sesuai Dengan kondisi kalian Kalian mau pilih Bunny atau Lex Luthor Ya Tapi lebih difokuskan Bagi kalian sekarang Unlock karakter baru Ya seperti itu Next disini ada House of Secrets Ya jadi di House of Secrets ini Bisa membeli Karakter-karakter Eh kataaf Legacy-Legasi Limited Champion Dan khususnya Sekarang Limited Champion Sekarang itu Eskrimastic Ya jadi kalian bisa Membeli Apa Legacy Exclusive Di House of Secrets Baik Dan untuk membeli ini Dia itu membutuhkan Magic Eye Magic Eye Jadi di Magic Eye ini Dapatinya dari mana Dapatinya dari Warp Line Ya jadi bisa Dapatin dari Warp Line Jadi dapatin Warp Line ini Kalau Contohnya Bisa didapatkan Dari karakter Atau Champion Atau Legacy Piece Yang udah Max Ya seperti itu Dan Kalau untuk aku sekarang Aku belum bisa sih Kayak mendapatkan Warp Line Particle Soalnya Kalau contohnya Kalian mau Mendapatkan Warp Line Itu khususnya Kalian itu harus Nge-evolve Karakter kalian Sampai Max Jadi contohnya Ya mungkin Lebih dekannya itu Contohnya si ini deh Ya contohnya si ini Si e-wolf kan Kita e-wolf nih Ya contohnya Kita sabar guys Aduh Kita e-wolf kan Nah jadi Dalam Starnya itu kan Ada nih Tuh 1, 2, 3, 4, 5 Ada Nah tuh Sampai Starnya Sampai Max Jadi emang Kalau untuk Mendapatkan Warp Line Apa tadi Aku lupa Warp Line Fragment Itulah pokoknya ya Itu emang harus Nge-evolve karakter Kalian sampai Max Sehingga Nanti Contohnya Kalian mendapatkan Karakter lagi Karakter itu lagi Sharpnya itu Akan ke-convert Menjadi Warp Line Warp Line apa Aku lupa namanya Ya pokoknya Akan ke-convert Seperti itu ya Jadi Untuk Warp Line Partikel Warp Line Partikel Bisa didapatkan Dari Kalau Kalian mendapatkan Champion Yang emang udah Max Star Dan Untuk sekarang Itu emang Susah banget sih ya Apalagi Kemungkinan Yang bisa itu Cuman yang Ya top up lah ya Yang willing Yang top up Banyak-banyak ya Kemungkinan Bisa mendapatkan Warp Line Partikel Soalnya kan Itu mau Nge-achieve Sampai Max Star Itu cukup lama nih Ini khususnya Aku butuh Berapa lagi Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kali lagi Ngedapatkan Si karakter ini Baru bisa Nanti Next Next nya Gacha Kalau ngedapat dia Langsung ke Jadi World Line Partikel Seperti itu Dan aku gak tau Convert nya itu Dapat berapa Karena aku belum pernah Sama sekali Max Tapi Kemungkinan Lebih mudah Itu di Legacy ya Jadi Untuk Legacy Kalau Star nya itu Cuman sampai 5 ya kan Star nya itu Cuman sampai 5 Jadi ya Kemungkinan Di saat Contohnya Kalian udah Max Star Legacy Kemungkinan Kalian bisa Ngedapatkan World Line Partikel Juga ya Seperti itu Dan Terus sekarang Aku juga Belum ada World Line Partikel Jadi ya Kemungkinan Besar World Line Partikel Itu World Line Partikel Ini bisa Didapatin Gari Gacha Dengan akun Yang emang Super well Atau Top up terus Seperti itu Jadi World Line Partikel Ini baru bisa Terkumpul Nah Jadi Udah terkumpul Kalian bisa Membelikan Magic Eye Ya Dia membutuhkan 100 World Line Partikel Untuk 1 Magic Eye Sedangkan Untuk membeli ini Butuh 40 Magic Eye Sehingga Kalian Diperkirakan Membutuhkan 4000 World Line Partikel Ya Bagi bisa Mendapatkan Limited Exclusive Legacy Ya Seperti itulah Cara Ngedapatin Si Exclusive Legacy Dari World Line Magic Eye Yang Didapatkan Dari Kelebihan Atau Contohnya Udah Max Champion Shark Atau Legacy Peace Ya Seperti itu Dan khususnya Aku ingin sedikit Tambahan ya Khususnya Dari League Dan Meta Brawl Itu sebenarnya Kalian boleh Kalian boleh Membeli Equipment Ya Equipment 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 Yang ini Equipment Dari Meta Ball Meta Brawl Atau League Khususnya Bagi kalian Yang masih Baru Main Dan Aku jelaskan Lagi Atau Khususnya Kalian Yang Belum Membuka Membuka Apa Membuka Armory Khususnya Armory Kan ada Common Common kan Rare Jadi kan Ini mulai Tes Gemira Ini Boleh Battle Armor Jadi Bagi Kalian Yang Belum Buka Armory Khususnya Masih Rare Dan Common Kalian Boleh Membeli Si Gear Dari Sini Karena Gear Epic Menurut Aku Startnya Itu Cukup Bagus Dan Aku Dulu Pada Minggu Pertama Aku Juga Beberapa Kali Membeli Gear Dari Sini Karena Emang Pas Itu Aku Belum Buka Armory Gear Craftnya Masih Sedikit Masih Kecil Kecil Sehingga Aku Lebih Memilih Gear Yang Disini Sama Juga Dengan Metropol Sekarang Aja Aku Gear Masih Ada Black Adam Jadi Untuk Bagi Kalian Yang Masih Nubi Tambahan Yang Disini Temiskira Apa Equipment Gear Itu Boleh Dibeli Atau Juga Si Halt Cyber Weir Helmet Tapi Kalau Untuk League Prioritaskan Dulu Si Shazam Shark Baru Kalian Boleh Membeli Si Gear Ini 400 Seperti Oke Jadi Kita Jaga Untuk Video Kali Ini Jika Ada Salah Kata Atau Perkataan Kurang Jelas Mohon Dima Kata Dan Terima Kasih Buat Kalian Yang Udah Nonton Video Ini Dan Terima Kasih Buat Kalian Yang Udah Dukung Channel Ini Bagi Kalian Yang Ingin Bertanya Dan Bingung Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Oke Guys See you in Next Video Guys Bye Bye Tan RLI Balian T T selamat menikmati